itu sering berubah-ubah ketika habis dibersihkan itu akurasinya bagus, tapi setelah dipakai kurang lebih habis satu magazine atau 14 biji mimis itu biasanya itu akurasinya itu udah berubah lagi udah berubah chroningnya ini mungkin ada serabut sedikit ya, atau gimana yang mengakibatkan itu mimisnya itu kurang sempurna ya, jadi kotor sedikit saja dia mimisnya sudah berubah perkenaan kenapa saya tidak mengajikan maka itu simpul maka itu simpul, maka ini nanti kita lulusin kemudian kita turkan di sini sepertinya biasanya melakukan cara seperti ini itu yang adalah cerai-cerai di sini kebetulan pecinta olahraga menimpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sobat hunter pecinta olahraga menimpa dan berburu jumpa lagi dengan saya saya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial cara memperbaiki chroningan laras ya yang tidak sempurna atau kurang sempurna yang mengakibatkan perkenaan tidak bisa presisi alias kadang bisa ngacak ataupun groupingnya later bahkan bisa menyebabkan mimisnya spiral ya teman-teman jadi faktor yang menyebabkan akurasi sebuah senapan itu tidak bisa bagus itu memang tidak hanya melulu dilaras ada banyak faktor selain dari kestabilan angin selain dari bear number yang stabil kerapatan angin loading laras alur laras mimis yang dipakai dan yang terakhir chroning yang sempurna ya teman-teman laras yang saya pakai ini yang mau saya chroning ini adalah laras yumaja yumaja alur 12 ya ini ya 14 panjangnya sekitar 55 cm laras ini mengalami problem akurasinya itu bagus tapi berubah-ubah ya teman-teman jadi untuk akurasinya ini groupingnya sudah rapat sebetulnya cuma dia itu sering berubah-ubah ketika habis dibersihkan itu akurasinya bagus tapi setelah dipakai kurang lebih habis 1 magazine atau 14 biji mimis itu biasanya itu akurasinya itu sudah berubah lagi sudah berubah lagi sudah di cek unitnya sudah di cek semuanya itu semuanya sudah bagus di cek alurnya juga bagus di cek loadingnya juga bagus yang terakhir ini yang sementara ini yang dilihat itu jangan-jangan ini chroningnya di depan ini yang belum sempurna pada video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial buat teman-teman baik pemula maupun yang sudah biasa dalam dunia senapan angin yaitu gimana caranya memperbaiki chroning bukan membuat chroning baru ya kalau membuat chroning baru ini kalau membuat chroning baru itu saya menyarankan menggunakan musim bubur juga keluar profisi kalau cuma sekedar untuk memperbaiki chroning jadi bukan membuat chroning baru memperbaiki chroning supaya lebih lebih halus disini ini saya akan membuat tutorialnya oke saksikan jangan disikup sedikit biar teman-teman tidak gagal paham dan bisa memahaminya baiklah kita mulai untuk menyikat durasi langsung saja teman-teman ya ini sebetulnya untuk laras ini itu sudah ada chroningnya cuma mungkin karena laras ini dibuat secara massal laras lokal dibuat secara massal mungkin quality controlnya kurang sempurna sehingga chroningnya ini mungkin ada serabut sedikit ya atau bagaimana yang mengakibatkan itu mimisnya itu kurang sempurna ya jadi kotor sedikit saja dia mimisnya sudah berubah perkenaan alat yang kita gunakan yalah yang pertama itu amplas amplas seperti ini amplas kita gunakan nomor 400 sama kita gunakan yang nomor 800 ya teman-teman kita gunakan amplas 400 dan amplas nomor 800 dia ini lalu yang kedua kita gunakan ini teman-teman gotri gotri ini kira-kira diameternya diameternya 8 mili ya gotri-nya ini gotri diameternya 8 mili kita singgirkan disini lalu kita cari apa itu kayu atau apa ya teman-teman ya kalau disini saya memakai kayu seperti ini kayu buat kita mengenok gotri-nya ini ya taruh gotri disini kita nokkan biar gak lari-lari gotri-nya seperti ini ambil kita gunakan kayu supaya gotri-nya ngenok seperti ini ya lalu kita kasih link di kayunya ini seperti ini ini ya teman-teman ya bisa dipahami ya gotri ini dinokkan di kayu supaya tidak bisa bergerak lagi gotri-nya ini lalu selanjutnya kita gunakan amplas nomor 400 gunakan nomor 400 seperti ini kita taruh disini kita taruh di atas gotri supaya amplasnya itu membentuk seperti ini ya teman-teman ya nah membentuk mulut seperti ini ini menok nah seperti ini kelihatan ya teman-teman ya menok disini ya lalu kita taruh paras di atas gotri yang sudah dilapis dengan lampas nomor 400 lagi masakan di tengah ya teman-teman lalu putar paras kopi opa terus sampai lalu set seperti ini terus sampai dipotak lalu kita lihat lagi kita lihat lagi ini ketika ini sudah habis kita pindah lagi ini memang membutuhkan ekstra ekstra sabar dan kenapa tidak kenapa saya tidak menghancurkan pakai mesin bur posisi ini nanti kita lalu mesin bur lalu kita burkan disini seperti ini biasanya kalau pakai cara seperti ini itu yang ada malah yang cerah jadi coba-coba mencinta larga menimba pengurah kalau ada tutorial bikin crowning laras kok modelnya langsung dibur atau ditembak disini tanpa menggunakan mesin bubut atau tanpa diputah larasnya ini bisa dipastikan hampir 60 atau 50% itu pasti akurasinya hancur karena kenapa karena kalau kita langsung mengebur disini yang berputar ininya itu otomatis disini ini tidak akan bisa presisi sedangkan crowning itu kalau tidak bisa presisi sudutnya contohnya nanti lebar sini atau lebar sini nanti perkenaan burunya juga pasti akan leceng tapi kalau yang diputar itu larasnya diputar seperti ini jadi nanti ininya apa itu crowningannya ini nanti akan bisa rata memutar seperti ini terus diputar sampai benar-benar dirasa dirasa crowning yang lama itu hilang berganti dengan crowning yang baru seperti ini setelah nanti sudah dirasa ini sudah cukup kita ganti menggunakan ini nomor 800 lakukan hal yang sama berulang-ulang sampai benar-benar dirasa benar-benar dirasa benar-benar halis kalau sudah halus kalau sudah halus kita bisa langsung mencobanya insyaallah insyaallah dengan cara seperti ini nanti perkenaan atau akurasi minimis akurasi senapan dari sobat-sobat yang tersemuanya akan kembali seperti semula ya teman-teman dengan catatan larasnya alurnya loadingnya maupun unitnya baik dengan di crowning seperti ini insyaallah nanti akurasinya juga baik demikian video tutorial yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar terima kasih sudah menonton saksikan di video berikutnya salam satu laras see you